Hai masih dengan dakjil channel jangan lupa untuk like comment dan subscribe ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng biar berlangganan dengan channel kami Terima kasih berikut adalah profil tentang kontestan Master chef Indonesia season 2008 yang bernama Winner jadi cantik ini bernama lengkap Winetan yang lahir pada April 1996 dan beliau berasal dari kota Palembang perempuan cantik yang berumur 24 tahun ini punya keunikan tersendiri background dan profesinya yang sebagai seorang disyoki atau DJ profesi DJ ini Winetekuni saat dia mengenyam pendidikan tinggi sekolah memasak di Malaysia alasan Winner untuk terjun menekuni profesinya sebagai DJ karena katanya kalau memasak hanya itu-itu saja jadi bosan makanya dia mencoba profesi baru yaitu sebagai disjoki atau DJ tetapi kata Winner malah keterusan ya udah dinikmatin aja ya katanya tahu nggak guys tapi ada sisi unik dari seorang Winner dia selain menjadi DJ ada hal yang sangat menarik yaitu dia sangat suka terhadap donat setiap dia datang ke klub untuk menekuni profesinya dia selalu membawa makanan donat nah ternyata donatnya tidak dimakan sendiri guys dia bagi-bagikan kepada para pengunjung di klub tersebut dan ternyata donat bagi Winner bukan hanya sekedar makanan terbukti bahwa aksesoris-aksesorisnya juga banyak yang berkaitan dengan donat seperti topi yang dia kenakan dengan tulisan donat dan lain-lain saat menjadi DJ pun dia sangat totalitas ya guys dengan profesinya tersebut dan Winner sangat menikmati dengan apa yang ia lakukan pada saat itu penampilannya pun sungguh sangat menarik bahkan seorang artis ternama karena emang itu adalah tuntutan profesionalismenya dia sebagai disjoki ya guys kehadiran Winnetan sendiri di ajang Master Chef Indonesia season 8 ini cukup menarik perhatian selain parasnya yang cantik profesinya sebagai DJ pun cukup menarik alasan DJ cantik ini mengikuti ajang Master Chef Indonesia adalah ingin membanggakan orangtuanya dan bisa meneruskan bisnis orangtuanya yang mempunyai bisnis di bidang kuliner jawaban itu juga ketika dia ditanyakan oleh Chef Arnold kenapa dia mau mengikuti ajang Master Chef ini namun kata Chef Arnold bukannya kamu ikut ajang ini karena klap-klap pada yang tidak tutup karena pandemi dan Winner pun hanya tertawa atas letukan dari Chef Arnold tersebut Winner pun lulus audisi ke Master Chef Indonesia dengan masakan yang ia bawa yaitu ayam bakar mentega dengan cimplung dan sambal Dabu-dabu dan ini sungguh menarik para diwan juri makanan tersebut selama di kompetisi Master Chef Indonesia ini yang sudah beberapa episode berjalan Winner masih cenderung dalam posisi aman dan semoga kedepannya Winner bisa bertahan hingga tiga besar ya guys atau bahkan mungkin menjadi juara Master Chef Indonesia season 8 ini dengan begitu maka Winner akan menyandang profesi barunya bukan lagi DJ atau disc jockey melainkan sebagai Winner sang Master Chef Indonesia kita doakan bersama-sama ya guys ya demikian profil singkat tentang Winner dan jangan lupa untuk like comment dan subscribe serta bunyikan tombol lonceng channel ini ya guys semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat subscribe itu gratis ya guys tis 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 terima kasih